Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hariwi Bowo, Kepala SMK Negeri 6 Kota Bekasi. Bisi-bisi SMK Negeri 6 Kota Bekasi dalam mengembangkan budaya industri, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan profesional, mengembangkan potensi dan karakter peserta didik melalui pembinaan mental spiritual, meningkatkan kualitas pendidik melalui sertifikasi kompetensi dan on-job training. Dari 4 kompetensi keahlian yang ada di SMK 6 Kota Bekasi, kami mengajukan kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak dalam program SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Kami telah bekerjasama dengan PT Samsung, PT Mitra Insan Sejahtera, PT Papan Mas Agung, dan CP Inspirasi Software. Sejak tahun 2019, telah terbentuk kelas industri Samsung Tech Institute dengan pembelajaran Project Bus Learning melalui Handheld Product. Untuk meningkatkan hard skill, soft skill, dan karakter yang kuat. Guru tamu yang sudah mengajar 24 jam per semester ditingkatkan sampai minimal 50 jam per semester. Pelaksanaan upskilling dan training serta sertifikasi kompetensi yang meningkat setiap tahunnya. Praktik kerja lapangan, Samsung in-store yang sudah dilaksanakan. Lulusan yang sudah terserap di industri sementara ini dan akan ditingkatkan sampai mencapai target 70% bekerja, 20% melanjutkan, dan 10% wira usaha. Pemenuhan sarana dan prasarana, kerjasama dengan pemerintah dan industri. Pelaksanaan teaching factory sesuai kebutuhan industri dan peluang pasar. Saya Andri Custia Hollides bagi Kepala Kepatensi Keahlian RKS Perangkat Lunak. Dilihat dari parameter assessment, untuk pembelajaran berbasis TEVA, RPL sudah memiliki beberapa contoh produk diantaranya. Di bidang web, ada sistem bisnis center, ada e-learning, kemudian ada si akad. Di bidang IoT, ada hand sanitizer dengan menggunakan sensor ultrasonic, kemudian juga ada hidroponik dengan menggunakan temperatur suhu. Saat ini, RPL juga bekerja sama dengan PT Samsung, yang kami sebut sebagai kelas industri. Kurikulum yang digunakan di kelas industri sudah tersinkronisasi dengan kebutuhan pasar. Yang tujuan akhirnya adalah alumni dari kelas industri bisa menjadi seorang teknisi HHP. Untuk kedepannya, STI akan kita kembangkan menjadi SIC, yaitu Samsung Innovation Campus. Yang tujuan akhir dari STI adalah, selain bisa menjadi seorang teknisi, alumni juga bisa menjadi seorang programmer khususnya di Antoin.